Untuk kondisi mayak masih alhamdulillah normal, nanti perkembangannya mungkin bisa saya update lagi. Untuk saat ini mungkin saya minta doanya saja, mudah-mudahan bisa saya timbali ya. Setelah menjalani operasi pemulihan, akhirnya pihak rumah sakit buka suara soal kondisi tukul arwana. Namun sebelum lanjut mohon bantu subscribe dulu, agar admin lebih semangat lagi dalam memberikan info. Kalau sudah, silakan simak videonya. Komedian tukul arwana diketahui masih menjalani pemulihan, setelah melewati operasi selama 2 jam di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pihak rumah sakit pun akhirnya buka suara terkait penyakit sang komedian. Mursyid Bustami, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, PON, Jakarta mengungkapkan. Pihaknya belum bisa berkomentar banyak soal kondisi sang komedian. Hal ini terkait rahasia medik pasien kami, ujarnya dalam wawancara virtual. Dalam lanjutan keterangannya, Mursyid memastikan, akan berusaha merahasiakan kondisi pasien sesuai dengan kode etik yang berlaku. Maaf, kami tidak akan menyampaikan apapun soal kondisi pasien saat ini, ujarnya menambahkan. Sementara menurut anak Tukul Arwana, Ega Prayudi, menyampaikan kondisi sang ayah. Menurutnya, keadaan komedian sekaligus presenter ini berangsur membaik paska operasi. Saya juga tadi hari ini baru juga temui dokter untuk menemui perkembangan ayah hari ini. Alhamdulillah perkembangannya dari mulai paska operasi kemarin sudah mulai stabil, kata Ega Prayudi di RS PON. Kendati demikian, kesadarannya memang belum sepenuhnya kembali. Namun, Tukul Arwana sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Walaupun masih belum 100% sadar, tapi sudah menunjukkan progresnya positif. Sudah mulai respon mulai menggerakkan tangan dan kaki. Saat ini mungkin butuh istirahat intensif. Keterangan dokter seperti itu, ucap Ega. Terima kasih sudah menonton video ini. Berkat doa dari teman-teman semua yang terbaik buat Mas Tukul Arwana. Sekali lagi terima kasih atas doanya. Moga kalian diberi keberkahan dan amal kebaikan. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.